Tenis nasional Aldi Lasuciadi dapat kesempatan berlaga di babak utama Grand Slam Australia terbuka di nomor ganda. Ia dan pasangannya, peyangteran Plipwech, asal Thailand, mendapat tiket dari jalur wildcard zona Asia, Oceania. Setelah sekian lama, Indonesia akhirnya kembali memiliki wakil di sektor putri turnamen tenis Grand Slam. Kepastian ini diperoleh usai petenis nasional, Aldi Lasuciadi mendapat jatah wildcard dari panitia Grand Slam Australia terbuka di nomor ganda putri. Aldi Lasuciadi bersama petenis Thailand, peyangteran Plipwech, akan berlaga di babak utama ganda putri Grand Slam Australia terbuka pada 17 hingga 30 Januari. Bagi Aldi Lasuciadi, ini kesempatan pertamanya berlaga di ajang tenis paling bergensi ini. Pastinya aku sangat senang bisa diberi kesempatan untuk bermain di Outline Open. Ini merupakan debut Grand Slam aku selama karir profesional. Dan aku ingin berterima kasih kepada Federasi Tenis Australia dan Outline Open yang sudah memberikan kami wildcard untuk Asia Pacific Oceania. Kami sangat menanti untuk bermain di Outline Open nanti. Jangan lupa dukung kami terus selama bertanding di Australia ini dan semoga kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aldi Lasuciadi memang tengah berada di Australia bersama dengan dua petenis tanah air lainnya, Beatrice Gumulya dan Jessie Rompis. Ketiganya tengah menjalani rangkaian tour di negeri Kangguru. Sebelumnya Aldi Lasuciadi berhasil meraih gelar runner-up di nomor ganda bersama Catherine Harrison asal Amerika. Di ITF World Tour W60H di Traralgon. Tim Liputan, KompasTV